Dia dipenuhi luka tusukan sebanyak 6 tusukan dan jasadnya dibakar Jasad Nozomi sangat amat bau bensin dan ada jejak bensin di sekeliling mayatnya Halo guys, welcome back Terima kasih banyak sudah klik video ini Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus kriminal Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini Kalian pasti kenal sekali dengan bintang porno top Jepang yang mati secara misterius Idol di Jepang memang terkenal memiliki penggemar yang sangat amat fanatik Namun, apakah kematian mengenaskan idol Afi yang bernama Nozomi Momoi Dilakukan oleh penggemarnya? Ataukah ada pihak lain? Mari kita bahas kasus lengkapnya So, tanpa menunggu waktu lama, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya Selamat datang di Berita Dunia Nozomi Momoi Sejak remaja, dia selalu dipuja karena wajahnya yang imut namun payudaranya besar Meskipun begitu, Nozomi bukanlah gadis terkenal di lingkungan rumahnya Sehingga saat dia beranjak dewasa, dia tidak pernah menjadi siapapun Sebelum dia dipilih untuk membintangi video porno pertamanya Nozomi bekerja di pekerjaan normal di mana dia harus bangun sekitar jam 5 pagi Dan dia tidak punya waktu untuk merias wajahnya serta menata rambutnya Nozomi sangat ambisius, dia ingin sekali punya gaya hidup yang baru dan ingin punya uang banyak Akhirnya, dia pun diundang untuk ikut casting oleh seorang sutradara Afi di Shinjuku Tanpa pikir panjang, Nozomi mengiakan tawaran itu Pada bulan April tahun 2001, Nozomi tampil di video porno pertamanya Dia disitu disuruh membuat dirinya lebih nafsu Akhirnya, berbekal arahan tersebut wajahnya yang imut dan badannya yang sangat seksi Nozomi pun tidak butuh waktu lama untuk menjadi salah satu artis baru yang populer pada saat itu Pada tahun 2002, dia sudah mendapatkan kesempatan untuk berduet dengan bintang Afi senior yang bernama Yukari Sakurada Nozomi sangat menikmati karir barunya sebagai seorang artis bintang porno Dia bahkan tidak merasa lelah atau jenuh dengan pekerjaannya Dia berbeda dari artis Afi lainnya yang justru malah menunggu hari libur Tetapi Nozomi ingin terus bekerja Jadi di pikiran dia itu tidak ada yang namanya waktu libur Dia paling dikenal dengan jenri anak sekolah dan pemerkosaan Namun, bulan-bulan berikutnya di tahun 2002 Nozomi mulai membintangi video di mana dia memerankan peran dominan Nozomi sangat betah dengan pekerjaannya Bahkan dia pernah berkata dia tidak kenapa-napa kalau dia harus melakukannya setiap hari Kalian bayangin guys, dia membintangi 10 video porno per bulannya Nozomi pun sangat terkenal, kaya raya dan terpuaskan Karena dia senang bersetubuh di dalam maupun di luar syuting video pornonya Namun pada akhirnya, ketenarannya mulai pudar sedikit demi sedikit Mendekati bulan Oktober tahun 2002 Nozomi mengungkapkan dia awalnya sangat happy, sangat senang dan menikmati karir barunya Tapi pada akhirnya dia merasa kalau dia ini sudah terlalu keras bekerja Akhirnya Nozomi ingin memutuskan libur sementara Teman Nozomi juga mengatakan Nozomi bahkan berencana berhenti untuk menikah Perpindahan karir Nozomi semakin memungkinkan saat dia dan sesama idol Afi lainnya membuat sebuah grup musikal pada tahun 2002 Apakah fansnya curiga kalau Nozomi akan berhenti bekerja sebagai model video porno Jadi membuat amarah fansnya yang kemudian membawa malapetaka kematian untuk Nozomi Mumoi Pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2002 Nozomi pergi ke Nagano tempat dulu dia bersekolah SMP Dia masih berhubungan dengan teman-teman masa kecilnya dan sering berkunjung ke Nagano dari Tokyo tempat tinggalnya Namun pada tanggal 12 Oktober suatu hal mengerikan terjadi kepada Nozomi Nozomi ditemukan meninggal dunia tepat di sebelah sungai Narai Kondisinya sangat amat mengenaskan Dia dipenuhi luka tusukan sebanyak 6 tusukan dan jasadnya dibakar Jasad Nozomi sangat amat bau bensin dan ada jejak bensin di sekeliling mayatnya Mengindikasikan dia dibacok, disiram bensin lalu kemudian dibakar Kematian Nozomi tentu saja menggemparkan negara Jepang pada saat itu Usianya baru 24 tahun dan karirnya sedang naik daun Dia adalah salah satu idol afi kesayangan Jepang pada saat itu 10 meter dari jasad terbakarnya Nozomi ada sebuah mobil Mobil itu hampir terbakar seluruhnya Di dalam mobil itu juga ditemukan sebuah jasad Jasad itu terbakar hampir habis Sehingga polisi menghabiskan waktu lama untuk melakukan otopsi Akhirnya diketahuilah jasad itu adalah seorang pria dan dia bersama dengan Nozomi saat Nozomi tewas Publik langsung menyoroti berita ini dan menekan polisi untuk mencari pelakunya secepat mungkin Polisi pun akhirnya menyimpulkan kasus ini sebagaimana mereka menemukannya terjadi pembunuhan dan bunuh diri Pria yang bersama Nozomi membacok Nozomi terlebih dahulu Lalu membakar jasadnya Kemudian pria itu kembali ke mobil untuk membakar dirinya sendiri sampai dia meninggal Namun setelah berbulan-bulan lamanya Kasus ini kembali disorot karena orang tua dari pria itu tidak terima kalau anak mereka disebut seorang pembunuh Selain itu mereka mengkritik polisi yang seperti tidak serius menginvestigasi kematian anak mereka dan Nozomi Namun yang lebih mengejutkannya lagi pada bulan Oktober tahun 2006 Pengadilan menerima tuntutan orang tua pria dan memerintahkan polisi Untuk melakukan investigasi ulang akan kematian pria serta Nozomi 4 tahun yang lalu Akhirnya ditemukanlah fakta baru dan fakta itu sangat amat mengejutkan Ternyata pria itu dan Nozomi dibunuh Entah siapa yang dibunuh duluan namun siapapun yang membunuh Nozomi maupun teman prianya Begitu seperti ada rasa kebencian yang sangat amat mendalam Bukan hanya dibacok Nozomi bahkan dibakar Lalu teman prianya kemungkinan besar dia dibakar hidup-hidup di dalam mobil itu Pertanyaannya siapa pelakunya dan mengapa? Publik pun sempat berspekulasi itu dilakukan oleh penggemar fanatik Nozomi Yang khawatir Idol itu akan benar-benar berhenti dari pekerjaannya Lalu memutuskan untuk menikah Dia mungkin saja mengikuti Nozomi ke Nagano dan gelap mata saat melihat Nozomi bersama seorang pria Namun ini hanyalah sebuah spekulasi bisa saja Nozomi dibunuh oleh pembunuh bayaran yang disewa pesaingnya di industri pornografi Dan bisa saja dia dibunuh oleh maniak yang memiliki korban secara acak Sampai saat ini investigasi ulang kematian Nozomi masih tidak ada jawaban 21 tahun berlalu wajah dan nama Nozomi pun mulai pudar dari industri avi Dengan idol-idol baru di usia muda dan paras yang lebih seger dan sangat muda Akhirnya nama Nozomi hanya meninggalkan jejak sebagai peran video porno paling populer pada zamannya Oke guys terima kasih sudah menonton sampai akhir Ambil pelajaran baiknya dari video ini dan buang jauh-jauh kejahatan yang ada di dalam video ini Kalau kalian suka video gue boleh bantu share ke teman-teman kalian Nonton juga tuh video gue yang lainnya biar dia gak berjamur Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Jangan lupa untuk subscribe Aktifkan tombol loncengnya Jadi setiap kali gue masukin video kalian selalu dapat notifikasinya Thank you for watching See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax